Sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Adam Deni ditunda Sidang dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE ini akan kembali digelar pada Senin 14 Maret mendatang Sidang kasus perseteruan Adam Deni dengan anggota DPR RI Ahmad Sahroni ini ditunda lantaran pihak jaksa penuntut umum mengaku belum menerima surat penetapan tanggal sidang Oleh karena itu, pihak jaksaan tidak bisa menghadirkan Adam Deni dalam persidangan kali ini Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa Adam Deni pada persidangan selanjutnya Tanggapannya ya sebenarnya ya hewa dikit tapi Sebenarnya tadi saya seberkomunikasi dengan kejaksaan agung Mereka memang sama tadi yang dinyatakan oleh JPU tadi di persidangan Bahwa alasan mereka, mereka belum menerima surat penetapan sidang Mungkin lagi dari kejaksaan mungkin kebunan jaksa yang ada di sini Sehingga tadi ya apabila siol pengebarannya agak kecil sedikit Saya tidak tahu ada masalah gimana tapi ya jelas hari ini sudah masuk kelas sidang Karena jaksa merasa bahwa dia belum menerima surat penetapan Tapi tadi kan majelis yang mulia memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Adam Deni minggu depan Jadi bisa dimastikan Adam Deni sidang minggu depan dia hadir Enggak? Hadir Minggu depan itu apa? Minggu depannya apa? Jam 2 siang Jam 2 siang lah kadangnya Jam 2 siang Jam 2 siang Jam 2 siang Jam 2 siang Bangan sebenarnya posis itu tidak menerima surat penetapan Kami belum menerima surat penetapan Sebenarnya dakwaan itu diserahkan itu pada saat sidang Atau sebelum sidang tapi melalui kami bahasanya Cuma ya kita nggak tahu lagi Kita memprotes terus nanti salah-salah lagi Sudah tahu sebenarnya jaksa kan sudah menawar pengacara Ya harusnya serahkan aja ke pengacara Nah ini diserahkan ke terdakwa Terdakwa Terus jaksa alasannya dia belum menerima surat penetapan Ini bermasalah semua jadinya Dakwaannya ada di tersangka terdakwa Dakwaannya juga ada di terdakwa Nah sementara jaksanya belum menerima surat penetapan Nah itu pengacara itu siang Terima kasih telah menerima surat penetapan